Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Kebetulan di tanganku sekarang ada handphone Asus Untuk serinya, seri berapa ini? Belum tahu, nanti kita cek dulu Kasusnya adalah lupa akun Googlenya Sekarang kebetulan di handphone ini masih ada stikernya Dan di sini ada serinya X00RD itu kalau tidak salah Asus Zenfone Live ya L1 atau L2 lupa aku Jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Googlenya Kita akan coba untuk membaipas akun Googlenya Dengan posisi handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet seperti ini Kemudian kita kembali ke tampilan awal, ke tampilan welcome screennya Di sini kita akan pilih panggilan darurat Dengan memilih menu logo telepon warna merah ini ya Kita klik aja sampai muncul tampilan emergency call Kemudian bisa kita dial panggilan darurat ke 112 aja Kemudian kita klik call sampai muncul tampilan dialingnya Dengan cepat kita pilih menu kontak sebelum panggilannya terhenti Langsung aja kita klik menu kontak kemudian akan muncul halaman seperti ini Kebetulan ini halaman yang baru ya Untuk halaman yang lama create a new kontaknya atau buat kontak barunya Ada di sebelah kanan atas Tapi karena ini sudah update-an terbaru Maka untuk create a new kontaknya ada di bawah seperti ini Langsung aja kita pilih create a new kontak Kemudian kita berikan nama Bebas aja misal kita kasih nama tes aja Atau nama siapapun bisa kita gunakan di sini Selanjutnya untuk nomor handphonenya kita isikan 123 saja Kemudian kalau sudah kita save klik centang di pojok kanan atas Lalu kita akan mengirimkan SMS pada kontak yang sudah kita buat ini Dengan cara bisa kita klik logo pesan di sebelah kanan nomornya Jadi ada logo pesan kita klik aja Selanjutnya kita ketikkan text message ya Kita ketikkan SMS dengan url youtube.com Y-O-U-T-U-B-E-C-O-M Youtube.com kemudian kita kirim SMS Ternyata di sini handphone ini memerlukan sim card yang terpasang di dalamnya Jadi untuk mengirimkan SMS handphone meminta sim card Maka kita pasang dulu kartu sim ke handphonenya Kemudian nanti setelah kartu sim terpasang kita akan ulangi untuk mengirimkan SMS kembali Oke kita gunakan kartu sim sembarang Mau kartu simnya masih aktif Mau kartu simnya sudah mati gak masalah Yang penting ada kartu simnya Ini dia sudah terbaca kartu simnya Kebetulan kartu simnya mati ya Kemudian kita kirim aja SMSnya youtube.com ini Sampai muncul link di SMS terkirimnya Kemudian kita klik youtube.com nya sampai muncul aplikasi youtube nya Kemudian dia akan berganti ke aplikasi browser chrome seperti ini Lanjut lagi kita pilih accept and continue Setuju dan lanjutkan kemudian next Kemudian pilih tidak sekarang Kemudian pada kotak link nya atau pada kolom url di bagian atas dari browser nya Seperti biasa Oh kita tunggu sebentar Sampai muncul tampilan youtubenya dulu Ini dia Baru saja terreload Oke sudah berhasil mengakses internet ya Pada kotak link nya atau kotak url nya kita ganti dengan alamat blog magelangflasher Hapus semuanya tadi Kemudian ketikkan www.magelangflasher.com Jangan sampai salah ketik ya Kalau sudah klik panah ke kanan pada keyboard nya Kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka Selanjutnya kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya Kita klik menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya Kemudian kita pilih menu FRP Bypass Apabila muncul iklan bisa kita tutup saja Kemudian kita akan langsung masuk ke halaman FRP Google Akun pada blog magelangflasher Kita bisa geser ke bawah sedikit Di sini ada bagian spesial shortcut android Dan di bawahnya ada banyak menu Kita akan pilih menu open setting menu dulu Kita akan masuk ke pengaturan handphone ini untuk cek versi android nya Klik open setting menu Sampai masuk ke menu pengaturan seperti ini Kemudian kita masuk ke sistem Kemudian about phone Kemudian perhatikan untuk android versinya Sudah di android 8.0.0 Baru sekarang kita bisa menentukan aplikasi yang akan kita gunakan Untuk bypass FRP pada handphone asus live ini Dengan versi android 8 Kita gunakan FRP global android saja Di sini kita akan mendownload 2 aplikasi Yang pertama adalah google akun manager Kita klik Kemudian kita akan dialihkan ke halaman media fire seperti ini Kita klik i accept Kemudian kita download saja google akunnya Kita tunggu sebentar untuk proses downloadnya Ini dia Klik continue Lanjutkan kemudian allow Izinkan kemudian kita klik download saja Ini dia ada notifikasi seperti ini Klik ok saja Tidak perlu kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Kita bisa kembali ke halaman FRP magelang flasher tadi Untuk mendownload APK atau aplikasi yang kedua Ini dia Untuk APK yang selanjutnya atau APK yang kedua Ada bypass FRP tool Masih di bagian FRP global android Kita klik bypass FRP toolnya Akan dialihkan ke media fire lagi Kemudian kita download lagi FRP bypassnya Langsung saja kita klik download di bagian warna biru Kita tunggu sampai muncul notifikasi unduhan di bagian bawah layarnya Kemudian kita unduh untuk FRP bypass toolnya Masih belum muncul ya notifikasinya Kita bisa repairing your download dulu Kita repair dulu link downloadnya Kita tunggu sampai muncul shortcut atau menu untuk mendownloadnya Klik continue dulu Ini belum muncul menunya Ini dia Tinggal kita klik saja untuk menu downloadnya Kita tunggu sampai ada notifikasi mengunduh atau mendownload di bagian bawah layarnya Kalau sudah muncul notifikasi downloadnya seperti ini Kita klik OK saja Dan untuk memantau progres download filenya Kita bisa klik menu titik 3 di pojok kanan atas Kemudian kita pilih menu download Kita lihat ini dia 2 APK yang tadi kita download Sudah selesai untuk downloadnya Yang pertama kita install adalah Google Akun Manager dulu Kita klik kemudian muncul notifikasi Kita klik setting Kita aktifkan allow form resource nya Kemudian kita kembali Kita klik next Kita klik next Kemudian install Kita tunggu sebentar sampai proses installing Google Akun Manager Atau pengelola akun Google selesai Kalau sudah selesai kita klik done saja Kemudian kita install APK yang kedua Ada FRP bypass APK Kita klik install Kita tunggu sampai proses install nya selesai Kalau sudah kita open untuk APK FRP bypass ini Klik open Muncul halaman seperti ini Klik menu titik 3 di pojok kanan atas Kemudian klik browser sign in Kemudian kita klik OK Kemudian muncul halaman login akun Google Atau browser sign in nya seperti ini Langkah selanjutnya silahkan siapkan akun Google Untuk kita login kan disini Jika belum punya silahkan bikin baru dulu akun Google nya Atau bisa pinjem akun Google email Google milik temannya Oke kalau sudah kita masukkan email nya Kemudian kita masukkan juga kata sandi atau password nya Kemudian kita klik next untuk proses sign in nya Atau login nya atau masuk nya Kita tunggu signing in Untuk loading nya cukup cepat saja Kalau sudah selesai dia akan langsung menghilang Kembali ke halaman download Dan sekarang tinggal kita restart saja handphone nya Tekan tombol power kemudian restart handphone nya Kita tunggu sampai proses restart nya selesai Jadi disini kita sudah berhasil untuk mengganti akun Google lama yang lupa Dengan akun Google baru kita Dengan email baru kita Berarti proses bypass FRP nya sudah selesai Tinggal kita tunggu saja handphone ini restart Kemudian kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu Untuk Asus Zenfone Live dengan Android 8 Baik itu Zenfone Live 1 ataupun Zenfone Live L2 Sama saja proses untuk bypass FRP nya Yang penting Android nya Android 8 ke atas Maka prosesnya bisa menggunakan metode ini Oke masih menunggu untuk loading nya Kita tunggu sebentar Sampai handphone ini masuk ke tampilan selama datang atau welcome screen lagi Baru kita lanjutkan proses setup nya sampai ke tampilan menu Ini dia sudah muncul tampilan welcome screen nya Tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu Klik next saja kemudian next lagi Kemudian kita tunggu pastikan wifi nya masih terkoneksi Kita tunggu sampai connected dan mendapatkan jaringan internet Oke sudah terkoneksi klik next dulu Kemudian next lagi Kemudian setup as new Kita tunggu sebentar checking for update dan perhatikan Sekarang ada akun baru yang sudah tersinkron di handphone ini Akun ditambahkan email kita tadi sudah ready Menggantikan akun lama yang lupa Sekarang kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu Getting akun info Jadi pada proses setup ini bagian-bagian yang tidak penting Bisa kita lewati saja Yang penting fokus kita adalah setup handphone ini sampai ke tampilan menu Ada tampilan loading lagi Jadi memang begini saat kita setup handphone ini dengan koneksi internet Akan muncul banyak proses-proses loading pada saat kita setup handphone ini Tetap sabar kita tunggu saja sampai dengan selesai untuk proses loading nya Kemudian continue kita lanjutkan lagi Proses loading lagi Adding finishing toses kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai Kemudian protect your phone kita pilih no thanks saja Skip anyway kita lanjutkan lagi Kemudian next kemudian done dan handphone Otomatis masuk ke tampilan menu Kita ingat tadi ya untuk proses bypass nya kita menginstall dua aplikasi Dan yang muncul pada homescreen handphone ini adalah aplikasi Bypass FRP Aplikasi ini bisa kita uninstall saja Kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan Uninstall dulu Kemudian sekarang handphone sudah terbypass akun googlenya Bagi teman-teman jasa service sebelum kita kembalikan handphone ini ke usernya Jangan lupa untuk menghapus dulu akun googlenya atau email nya Masuk ke bagian akun Kemudian kita klik email nya Kita klik remove atau hapus akun Namun bagi teman-teman yang menjadi pemilik langsung handphone ini Silahkan tetap mempertahankan email nya Dan teman-teman bisa langsung mendownload aplikasi melalui google playstore Karena handphone sudah bisa kita gunakan dengan normal lagi Sekarang sudah kosong semua akun nya Handphone siap kita kembalikan ke usernya dan kita tulis notanya Oke terima kasih sudah menikmati video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Wassalamualaikum dan tentu saja Mantap jiwa jadi Arnota Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher